Intro Ya ijondro kironon dweni kegayuan pengenweruh Wujud di peksi perkutut petak kang ma kak kang Cerita pada wayang Panji ini mengangkat tentang kisah seorang tokoh bernama Panji Asmolopanu Atau Panji Ilu Pertapati yang mencari cintanya yaitu Dewskar Kaji atau Galup Chandra Kirami Dalam kisah cintanya Panji mendapat banyak penghalang Salah satunya adalah warang dan hal tersebut tidak menurutkan cintanya pada Sekarang Taji Itulah inti cerita Panji, karya sastra asli Nusantara yang berasal dari Jawa Timur Naskah sastra kuno ini telah didaftarkan ke UNESCO Cerita Panji menyebar di kawasan Asia Tenggara di zaman Majapahit Ini membuktikan dominasi sastra kita saat itu Cerita Panji dengan banyak versi Diekspresikan lewat berbagai seni pentas seperti wayang, tari, sandiwara, topeng Bahkan diabadikan di candi-candi Berikut ini penuturan Profesor Wardiman yang telah berjasa Mengajukan naskah Panji ke UNESCO Sastra Panji ini luar biasa Jadi waktu saya meneliti untuk UNESCO Ternyata ada ratusan cerita Panji Termasuk ratusan pengarahnya Ada 20 candi-candi dengan relief dari Panji Jadi saya bacakan sedikit Panji merupakan local genius Nenek moyang kita Yang bermula pada abad ke-14 Cerita rakyat ini langsung populer dan cepat menyebar Pada waktu itu Panji juga didefinisikan Dan sebagai cerita anak-anak Andi-andi lumut, timun emas, cinder laras dan sebagainya Ini mengagumkan Pak Menyebar Ya kebetulan dia ikut Majapahit Jadi waktu Majapahit menyebar Dia bawa Majapahit membawa Panji Sehingga ada naskah Panji di Palembang Ada naskah Panji di Bali dan Lombok Naskah Panji di Sulawesi Selatan Di Banjar Malahan ada naskah Panji dari Aceh Kemudian abad 1800-an menyeberang Entah dibawa siapa Kemungkinan besar dibawa para pedagang Pertama ke Malaysia Di sana Panji menjadi hikayat Namanya hikayat Dari Malaysia Itu dibawa oleh seorang nani Dari Raja Thailand Ke Istana di Thailand Jadi Panji Adalah satu-satunya Budaya Indonesia yang melebar Selain berbagai pertunjukan drama dan topeng Cerita Panji amat populer dikisahkan lewat wayang Antara lain wayang beber Deskripsi tertua Tentang wayang beber Terdapat di dalam sebuah naskah Yang ditulis oleh Mahwan Mahwan seorang Cina Seorang musafir Cina Yang ikut dalam pelayaran yang terkenal Dari Laksamana Chengu Ke Asia dan Timur Tengah Pada tahun 14-16 Jadi masih jaya-jayanya Majapahit ini Saya kutip ya Seseorang duduk di atas tanah Dan meletakkan gulungan kelir Di depannya Dan membuka gulungannya satu persatu Seorang yang lain Meletakkannya di depan para pemirsa Dan berbicara dalam bahasanya Atau bahasa daerah Dua suara yang keras Atau dalang itu Menerangkan setiap aspek gambar Di kelir Dan para pemirsa duduk Di sekitar dalang Dan mendengar Kadang-kadang tertawa Atau menangis Sesuai apa yang dalang Ceritakan Selanjutnya Mahwan menulis Pada abad ke-15 itu Wayang Beber Sangat populer di Majapahit Dia juga menulis Bahwa para seniman pada masa itu Telah menguasai teknik Melukis di atas panel Dan inilah pengaruh cerita Panji Di Malaysia hingga Thailand Di Malaysia memang Sangat-sangat terpengaruh Dengan Cerita Panji Kereta-kereta Panji Masih dipersembahkan Di dalam Seni persembahan di Malaysia Menggunakan Budaya Jawa Dan Ada cerita-cerita Kontemporari juga Menggunakan cerita-cerita Panji Dan kereta-kereta Panji Terutamanya Tajuk-tajuknya Kadang-kadang diletakkan Seperti Panji Sumirang Ataupun Kuda Sumirang Jadi Cerita Panji sangat Sangat Berpengaruh Di dalam Cerita-cerita Orang-orang Melayu Terutamanya dalam Hikayat-hikayat Melayu Dan salah satunya Saya pernah mengarahkan Satu teater bertajuk Tun Fatimah Yang ini Cerita Panji Berdasar Berkait dengan Tema cerita Panji Di mana ada percintaan Dan ada penyamaran Moral daripada Cerita Panji ini adalah Sangat-sangat Berpengaruh Kepada cerita-cerita Melayu Dan sangat-sangat Berpengaruh Kepada Pembentukan Seni pertunjukan Tradisional Melayu Panji di Thailand itu Memang sangat terkenal Dan masuk Masuk Apakah Sastra yang Sangat elit Tapi Kadang-kadang kita merasa itu Lucu kan Kalau Cerita dari Indonesia Dari Jawa Tapi Menjadi Sastra elit Di Thailand Dan Dan Petunjukan Panji Di Thailand itu Kita Sebenarnya Kita gak ada Wayang kulit Atau wayang yang lain Tapi kita ada Wayang bong Kita memanggil Dalam bahasa Thailand itu Lakhon ram Atau Lakhon nai Yang disampaikan Bapak Profesor Pak Timan Tadi tentang Kalau di Thailand itu Lakhon ram Atau Lakhon nai Cerita Panji Kita pakai Semua penari Itu perempuan Dan Dan Tampilnya Di dalam istana Thailand dengan Indonesia itu Memang dengan Jawa Itu terutama Jawa Itu sangat Sangat agrab Sejak Sejak kapan Maksudnya Kita ada Bukti itu Kalau Mata ram Itu jelas Termasuk Macapahit Juga Tapi sebelumnya Memang pasti ada Tapi Bukti Tidak 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 Begitu jelas Kisana Thailand Itu kita Membeli Kuda Dari Jawa Jaman Jaman Katosuro Inau itu Atau Panji Yang saya Sampaikan Kita Memangki Inau saja Ada Bukti Kalau Panji Itu Jadi Sasra Thailand Sejak Ayut Ya Jaman Raja Baru Mekun Sekitar 1733 Sekitar itu Ada juga Ada Apa Upacara Kremasi 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 Neneknya 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 Kertapati Dimana Nah itu dimana Nah di Thailand Di Thailand itu Bilang Kremasi Itu Bertempat Di Kota Manja Dulu Saya Nggak tahu Itu Manja Itu mana Akhirnya Saya Saat Ketemu Satu Satu Wersi Dia bilang Manja Pahit Nah itu Macapahit Itu Mojopahit Nah itu Maksudnya Itu Bertempatnya Di Mojopahit Atau dalam Bahasa Thailand Itu Manja Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton video kami Tetap sehat Dan semangat Sampai jumpa lagi